Bubur candilnya warna ungu dari ubi ungu dan kuahnya ini warna kuning dari labu kuning ya Siap dihidangkan untuk Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Inilah RM Dewi Kitchen mempersembahkan bentuk Anda Selamat menyaksikan Kali ini saya akan membuat bubur candil yang cantik Bubur candil mutiara ya Bubur candil dan mutiara yang cantik Cantik karena warnanya cerah Dari labu kuning dan Kesukaan saya si paper color ini ya Ubi ya Ubi ungu ya Jadi kita buat candilnya itu terobosan baru gitu ya Candil yang cantik alami Tanpa bahan berwarna ya Cantik secantik mutiara ya Karena saya memakai mutiara sagu Oke Ada pun bahan-bahannya Seperti yang terlihat ini ya guys ya Ada mutiara sagu ini Sekitar 100 gram Ada labu kuning ini sekitar 300 gram Kemudian ini Ubi ungu yang udah jadi bubur ya Karena udah saya blender bersama santan dan gula ya Dan ini gulanya untuk kuahnya ya Gula natural sugarnya ini untuk kuahnya oke Kemudian kuahnya itu saya tambahkan susu murni Ini sekitar 100 ml lah Bersama susu evaporatif juga 100 ml dan juga coconut milk atau santan 100 ml juga semuanya ya Kalau teman-teman tidak suka susu Atau hanya ingin menambahkan coconut milk atau santan juga boleh Tidak menambahkan susu evaporatif juga boleh Tetapi saya menggunakan ketiganya Supaya ada rasa yang lebih Yang lebih gurih gitu ya Lebih gurih dan lebih wangi gitu ya guys ya Serta dihasilkan warna juga yang lebih cantik Oke kita lanjutkan ke proses pembuatannya Oke Betiarannya dimasak ya guys ya Ini tadi udah dimasak 5 menit Kemudian didiamkan selama setengah jam Ya di air mendidih Jadi dimasak di air mendidih selama 5 menit Kemudian didiamkan selama setengah jam Dan ini butiran-butiran mutiaranya Masih belum matang ya Kita masak lagi Dan diaduk belahan-bahan Dimasak lagi selama 7 menit Dengan ditutup ya Masak selama 7 menit dengan api sedang Kalau sudah mendidih begini Saya baru hitung ya Baru hitung Baru bikin timernya 7 menit ya Tadi udah 5 menit Sekarang 7 menit Oke Kita aduk-aduk Pelan-pelan Dan kita masak selama 7 menit Dengan Panci tertutup Dengan api sedang aja Kita blender Susu Labu ini Labu kuning yang udah dikukus Susu evapasi Coconut new Gulam Kita masukkan Semua takarannya 120 ml aja Sempan kental juga 120 ml ya guys Ini maknya ada ukurannya guys ya Nah kalau segini ini 120 ml 120 ml Kemudian Ini susu murni Semuanya aja deh Ini 230 ml ya Kemudian air secukupnya Kemudian kita blender Tambah air dulu Kemudian kita blender di manual blend Di speed 2 aja Lalu kita start 2 menit kemudian Ini akan finish ya Lalu blenderan ini Ubi kuning ini kita rebus ya Larutan ubi kuning ini kita rebus Pindahkan ke panci Larutan Larutan ubi kuning ini Lalu Tambahkan air ya Tambahkan air secukupnya Kemudian kita rebus Ya Larutan kuningnya ini cantik sekali ya Kita rebus Tambahkan Daun pandan Ya Daun pandan yang udah diikat simpul Untuk Po wanginya Lalu Lalu kita Masukkan mutiara Dan candilnya Nanti kalau Udah menjelang Matang Ya guys ya Ini mutiara yang udah direbus tadi guys Cantik hasilnya guys Tuh Tuh guys ya Bisa dilihat ya Cantik hasilnya Sekarang saya akan membuat candilnya ya guys ya Dari Ubi ungu Ini adalah Bubur ubi ungu Yang diperbuat dari Tentu saja ubi ungu Santan Dan gula ya Jadi saya dipikinkan Bubur aja dulu ya Di blender gitu ya Nah Kemudian ini saya udah siapkan Glutenis rice Atau Tepung ketan Dan Tapioka Ini tepung ketan Dan tepung aci Udah saya Campur Kemudian kita Tambahkan Bubur ini ya Bubur Bubur Ubi ungu Yang udah dikasih Gula dan santan Kemudian kita aduk-aduk Dan kita bentuk Kemudian adonan Kita bentuk Menjadi Bulatan-bulatan Seperti ini ya guys ya Bentuk dibikin Candilnya Ya guys ya Oke Kemudian Candilnya ini ya Yang udah dibentuk Udah dibentuk Bulatan-bulatan Ini Kita Masak Di air mendidih Ya Kita masak Di air mendidih Oke Lalu kita masukkan Candilnya ya guys ya Candil dan Mutiarannya kita masukkan Dan siap Sudah disajikan Wah Anggota keluarga anda Pasti senang ya Pasti betah Tinggal di rumah Anda sejikan terus Makanan-makanan yang Bergiji Cantik Dan sehat Oke Nah Ini candilnya guys Wah Cantik kan Tuh Perpaduan antara kuning Dan Ungu Ya Nah Cantik sekali Kemudian kita masukkan Mutiaranya Cantik mutiara Oke Ikut masuk juga Nih Ini dia penampakannya Guys Candil Ubi uhu Dan mutiara Secantik mutiara Siap dihidangkan Untuk anda Jangan lupa Dicicipin dulu ya Kalau kurang manis Tinggal tambah Gulanya ya Pokoknya gulanya Semanis yang anda suka Oke Yuk guys Cantik ya guys Bugur candilnya Siap dihidangkan Guys Cantik sekali ya Bugur candilnya Warna ungu Dari ubi ungu Dan kuahnya ini Warna kuning Dari Pelabu kuning ya Siap dihidangkan Untuk anda Bubur candil Yang cantik Tetapi Alami Tanpa Pelwarna Tambahan Ya guys ya Tanpa Pelwarna Buatan Oke Bubur candil ini Kalau dalam bahasa Kantonis Orang Hongkong Bilangnya Saimai Lam Kualo Ini cukup populer Ini cukup populer guys Di Hongkong ya Dijual di toko-toko yang Jualan Khusus Jualan Aneka Diset Dan Aneka Suzu Nabati ya Satu Persi Gini Cukup mahal Sekitar 40 dolar ya Kalau Uang Rupiah Sekitar 75 ribu Kan lumayan ya guys 75 ribu itu Kalau kita kan bisa bikin Bubur candil Satu panci Disakitnya Satu keluarga Oke Inilah Bubur candil Yang cantik Dan sehat Tanpa Pewarna Buatan Mudah-mudahan Menginspirasi Keluarga Indonesia Untuk Membuat Makanan-makanan Yang lebih Sehat Dan cantik Oke Selamat menikmati Cantik Sekali Terima kasih Teman-teman telah Menyaksikan Video saya Sampai Usai Terima kasih Atas Dukungannya Jika Video ini Bermanfaat Silahkan Share Ke Sosial Media Teman-teman Punya Terima kasih Sampai Jumpa Lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Sub indo by broth3rmax